Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terus berupaya melakukan tikudaya pemurtatan terhadap saudara-saudara kita yang masih awam akan Islam. Saudara-saudara sekalian, di kesempatan ini keluarga besar CCC, Suzahidin Cakrawala Temerlang akan menemani Anda dan tentunya membongkar kebodohan, kebura dan kerucu-kerucunya. Kita mendapatkan sebuah video di mana dalam video tersebut mereka mencoba mentafsir hadis seenak perutnya padahal mereka tidak ngerti tentang ilmu hadis tersebut. Nah, bagaimana video selanjutnya? Mari kita saksikan bersama-sama dan setelah itu akan kita komentar. Selamat menyaksikan. Seperti itu dibilang di nista. Kalau tidak nista, jangan merasa nista. Kalau tidak nista, jangan merasa di nista. Iminya di situ ya. Jadi jangan bilang, Mama, Mama, aku di nista. Jadi sekali-sekali jadi anak bapak ya. Apalagi syukur-syukur jadi anak bapak kita yang ada di surga. Jadi makin pintar, alekan, pandai. Ya, segala macam. Bukan sebentar-bentar anak mama, sebentar-bentar mama-mama ya. Gitu. Nah, seperti yang tadi saya bilang ya, teman-teman. Silahkan masuk. Link zoom sudah ada di layar deskripsi. Untuk tema malam ini, dari HR Ahmad. Ini ya, teman-teman. Kemarin sedikit kata-katanya, tapi banyak banget ya. Nah, giliran ini cuma satu. Tadi saya lihat, wah, cuma satu. Gak taunya juga sepanjang ini. Masalahnya, gak masalah saya membacakan data panjang. Terkadang kayak kemarin, saya membacakan panjang banget. Udah kayaknya hurur nih, seru nih. Gitu ya, mengenai ular nih. Masuk ke rumah nih, blablabla. Eh, jatuh-jatuhnya, kemarin, apa ya, jen ya, kalau gak salah atau apa ya, masalah ular itu. Kan jadi, gak nyambung, jadi bingung kan. Jadi, kalau seperti kita lagi nonton film, kalau ending, gak ada endingnya, kan kesel ya, teman-teman ya. Nah, makanya disitu ini, datanya cukup panjang ya. Seperti biasa, kalau RAK kan selalu menyuguhkan data ya, teman-teman. Makanya saya bacakan dulu, datanya di Ahmad 1662. Teman-teman bisa mencari melalui hadis.com, cari hadis.com, terserah mau melalui apa. Yang penting disini ya, HR Ahmad ya, hadis Ahmad ya, nomor 1662. Jadi disini memang ada ya, bukan karangan kami ya. Kami mau bertanya mengenai hadis Ahmad ini, HR Ahmad 1662 itu. Kenapa, mengapa, ada apa, kok bisa seperti ini, gitu loh. Ya, saya bacakan dulu ya. Berkata, Rasul SAW menaiki Bighal Betina. Bighal, itu apa ya? Bighal Betina dengan memboncengku di belakangnya. Jika Rasul SAW membuang hajatnya, beliau menyukai untuk menutupi diri, menutupi dirinya, yaitu melindungi dirinya dengan bangunan yang tinggi atau di kebun kurma. Pada suatu ketika, beliau masuk ke dalam sebuah kebun milik orang ansar, yang ternyata di dalamnya ada seekor untah milik orang ansar tersebut. Tak kalah melihat Nabi SAW, untah tersebut menangis dan meneteskan air matanya. maka Rasulullah SAW turun mengusap telingannya dan pangka lehernya. Maka untah tersebut menjadi tenang. Lalu, beliau bertanya, siapakah pemilik untah ini? Datanglah seorang pemuda dari ansar dan menjawab, saya, beliau bertanya, tidakkah kamu bertakwa kepada Allah dalam mengurus untah ini yang telah Allah kuasakan kepadamu. Dia mengadukanmu kepadaku dan dia menyatakan bahwa kamu membiarkan dia lapar dan lelah. Setelah itu, Rasul SAW pergi ke dalam kebun dan melaksanakannya hajat kemudian berudu. Ketika beliau datang, air masih menetes dari jenggot ke dada beliau dan beliau membisikkan sesuatu kepada yang tidak akan saya ceritakan kepada seorangpun. Bahkan kami merasa berat ketika beliau menceritakan kepada kami, Abdullah bin Jafar berkata, saya tidak akan menyebarkan rahasiat Rasulullah SAW hingga aku bertemu Allah. Maksudnya, itu tidak bingung, bentar. Rasulullah beliau menyukain untuk menutupi dirinya yaitu melindungi dirinya dengan bangunan yang tinggi atau di kebun kurma pada set enggak mudah aku. Ini teman-teman apakah teman-teman ada yang paham maksudnya ada umpah menangis, ada lagi hajat atau segalanya ya. Bisa stop dululah. Mungkin teman-teman kepanjangan. Silahkan Ustaz Tata mungkin bisa menanggapin. Jadi, dikader ya Ustaz Tata nanti masuk ya. Paling satu lagi yang membawakan tentang konten ini ya ini ini dari awal pemahaman dia aja udah kader dia ngebaca ini ya. Terus mencari kelemahan Rasulullah dengan pemahaman yang aku ini orang mudeng loh. Gimana sih? Terus dia tadi kita lihat sendiri dia ada disclaimer supaya enggak kena penistaan tapi ini kita pegang ngomongannya nanti di kedepan-kedepannya di menit-menit selanjutnya ternyata banyak teman-temannya dia yang menafsirkan walaupun tidak tersurat tapi tersirat menafsirkan justru Rasulullah dilemahkan banget gitu ya. Oke dilanjut teman-teman yang lain sampai sini ini sebelum saya jelaskan ini youtube saya kok udah ada bunyinya kenapa di live-nya itu kabur semua penontonnya enggak ada suaranya enggak ada sedikit apa kesalahannya oke coba diajarin tuh audionya dulu nanti nanti coba dicek di OBS-nya OBS-nya ya nanti aja ya biarin hapus aja dulu jangan jangan dicek di OBS-nya dulu OBS ini full semua OBS-nya ada kelihatin gak suara bergerak gak ada yang ini desktop audio desktop audio desktop audio itu itu ek apa desktop audionya ada gemeter-gemeternya itu tulisnya ek apa apa itu speaker-nya oh enggak ada gemeter-gemeternya gimana berarti commute itu commute itu berarti speaker yang di desktop audio klik-klik udah nanti aja lah biar coba anda tahu bentar itu dulu iya gak bisa benerin dulu bentar itu ada logo X silang X gitu gak Ustadz nggak ada nggak ada tapi kalau saya ngomong nggak ada anu biasanya kan ada kayak cahaya anu gitu ya ini udah ada oh gitu sekarang klik klik tambah klik tambah yang di search tso urc itu ada klik tambah itu Ustadz iya maaf ya teman-teman ada gangguan teknis nih sebentar sabar itu OBS-nya Ustadz pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia Ustadz Bahasa Indonesia berarti di sumber di sumber di sumber klik plus udah kasihan penonton yang lain udah biarin gak apa-apa ini kan buat kita lama juga Ustadz oh mungkin di ini kali di soundnya di sound dimana soundnya airphone yang dekat gambar apa sinyal ngecas itu di bawah ini pojok kanan bawah pojok kanan bawah di di layar monitor pojok kanan bawah itu ada suara ada ininya enggak sebelah aja secara dulu bentar lang ter-screen 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 udah lah saya sudah nelfon bahasin biarin aja nanti jadi gini hadis itu keterangannya gini itu sebenarnya membahas tentang mujizatnya Rasulullah karena pertama Rasulullah memang kalau Qodilhajat itu memang karena ada aturan dalam Islam kalau kita di daerah yang gersang tidak ada air tidak ada apa itu ya tetap kita jangan di tangan lapang harus ada sekiranya tidak kelihatan orang misalnya masuk ke dalam kebun atau di yang ada banyak pepohonan tapi jangan di bawahnya pohon yang penting sekiranya kita aman dari kelihatan orang itu yang pertama yang kedua ternyata dalam hadis itu ceritanya gini kalau dibuat bentuk cerita itu ada ada unta unta itu tidak dikasih makan bahkan pemiliknya itu tidak merawatnya intinya tidak sebagaimana umumnya dirawat terus justru ini dibarkan disiksa akhirnya unta ini sebenarnya unta galak ini kalau ada orang masuk ke kebun itu marah unta itu ngamuk nah akhirnya ketika rasulullah masuk ke situ ternyata unta itu malah menangis akhirnya unta ini dielus oleh rasulullah padahal andaikan bukan rasulullah udah diseruduk orang ini karena rasulullah ternyata apa dielus lalu ternyata unta ini bicara ke rasulullah saya oleh majikan saya diginiin gini gini intinya didolimi akhirnya menangis di hadis itu itu menceritakan kepada rasulullah unta itu bahwa dia didolim oleh pemiliknya nah sehingga tapi karena rasulullah disitu dengan teman sebelum masuk itu rasulullah setelah cerita itu merahasiakan karena ini hal yang luar biasa ya takutnya nanti apa disanggak apa rasulullah itu dengan mujizat seperti itu nah takut apa umatnya itu menyangka yang aneh-aneh wah apa ini berarti bukan manusia ibaratkan kalau orang-orang dulu itu termasuk yesus itu dituhankan karena mujizatnya terlalu besar terlalu tampak akhirnya ini kalau bukan orang yang bukan manusia biasa ini nah takut begitu takut nanti orang-orang awam mengkultuskan sehingga kata rasulullah jangan cerita masalah ini rahasiakan sehingga aku nanti wafat akhirnya lama-lama diceritakan karena sudah apa wafat nah tadi diselewengkan orang mereka bingung semua ngerti kan hadis itu yang mereka itu membacanya saja bingung tapi maksa untuk menerjemah padahal intinya hadis disitu mujizat kehebatan rasulullah bukan hanya nabi sulaiman yang bisa bicara dengan binata ternyata rasulullah juga bisa sehingga hadis itu cuma menceritakan keistimewaan rasulullah bisa bicara dengan binatang nah tadi diartikan ini gimana bingung makanya coba nanya ke jcc beres makanya mereka itu tujuannya ingin mencari ini kalau di pelintir gini enak ini tujuannya ini untuk membuat fitnah ya bingung sendiri enak bagi jcc tinggal kita pakai video reaksin kayak gini meluruskan oke lanjut kalau saya boleh nanggapin gini Pak Ustadz ini orang ini dia tidak punya bahan dan cenderung ingin mencari kelemahan seperti hadis itu satu nah berusaha untuk menerjemahkan sendiri hadis seperti apa nah kita aja sendiri nih muslim tidak berani menafsirkan hadis itu kalau tidak dipantau atau dipandu orang yang lebih ngerti hadis kenapa karena mengertikan hadis itu tidak sembarangan harus menerjemahkan menafsirkan seperti apa karena ini sangat riskan resikonya nah karena ini di ruangan dia sendiri bukan rana untuk diskusi mereka semua adalah Kristen ini cenderung menista agama kenapa karena membawa hadis cenderung menistakan cenderung menafsirkan salah nah ini saya undang kepada teman-teman Kristen saya himbau janganlah menggali lubang sendiri nanti kalau terciduk polisi nanti mengatakan main lapor main lapor padahal anda yang memulai gitu loh jadi tidak ada asap kalau tidak ada api gitu kenapa sih enggak membicar apa yang namanya membicarakan Bible gitu kenapa sih bukan Bible yang anda terangkan seperti kita tadi sore tanya-jawab tentang Islam saat tata menjawab kita bertanya kita nyinggung-nyinggung Bible tuh enak kok dibicarakan gitu kenapa mesti anda sengkol-sengkol hadis yang anda gak arti sendiri dan anda menafsirkan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya yang terjadi kalau menurut saya di masa dulu gitu siapapun karena belum canggih seperti saat sekarang siapapun yang ingin membuang hajat ya pasti mencari tempat yang tidak di bisa dilihat oleh orang banyak karena memang tidak diterangkan seperti apa apakah dia gali dulu dan seterusnya dan seterusnya begitu di Bible sendiri ada ayat kok mengatakan kalau kamu kalau gak salah diulangan 23 berapa itu ya itu kok gali terus kamu buang air terus tutup kembali gitu karena waktu itu belum ada toilet canggih belum ada toilet canggih apalagi ini perjalanan dalam perjalanan siapa sih dalam perjalanan mau membawa toiletnya sendiri untuk buang hajat gak ada nah inti daripada hadis itu telah diterangkan usaha tata bahwa disitulah kelebihan dan di Muhammad salallahu alaihi wassalam ceritanya disitu ada unta yang menangis karena lapar itu gurla yang punya kamu diberi kuasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala merawat itu terus kamu biarkan dia lapar sebenarnya disitu intinya bukan buang buang hajatnya intinya disitu karena setiap manusia yang normal pasti buang hajat siapapun itu Yesus sendiri kok yang Anda Tuhankan sorry-sorry aja Yesus yang Anda Tuhankan itu netek sama ibunya satu ya Yesus yang Anda Tuhankan itu lapar Yesus yang Anda Tuhankan berpuasa 40 hari 40 malam laparlah dia dan makanlah dia Yesus yang Anda Tuhankan boker kok siapa orang Kristen mau membantah kalau Yesus gak pernah boker siapa orang Kristen hidupnya Yesus lebih canggih dengan hidupnya Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam sampai yang terdahulu apakah zaman itu udah canggih seperti sekarang masih primitif sekali bro di zaman gurun seperti itu emang ada WC umum seperti yang ada sekarang jadi kita maklumi di zaman itu siapapun yang mau buang hajat tidak secanggih sekarang sistem lockdown tidak ya karena kita maklumi di zaman itu gitu loh itu satu apalagi yang Anda Tuhankan ini seorang manusia yang Anda Tuhankan boker bayangin aja kenapa ini yang Anda bahas bahwa Tuhan saya itu pernah boker Tuhan saya itu pernah tidur Tuhan saya itu pernah mati tiga hari tiga malam Tuhan saya itu pernah dimatikan di piang salib kenapa ini yang Anda bahas supaya orang Kristen tambah percaya imannya bahwa yang Anda Tuhankan itu adalah Tuhan KW ini aja siapa yang mau lawan di selebes buktikan Yesus Tuhan saya lemahkan Tuhanmu serius saya lemahkan Tuhanmu kalau lu mau lawan gue disini saya lemahkan kalau lu anggap Yesus Tuhan artinya disini ada tidak keseimbangan karena tidak menguasai Bible mencoba kepada hadis yang dia tidak ngerti kalau Bible gampang diterjemahkan dibaca bahasa Indonesia kelar kita tidak menaksirkan tidak mengurangi tidak nambah contoh satu ayat dalam Bible bayangin itu Yesus Tuhannya ini kan berbicara binatang di Markus 11 ayat 1 sampai 15 itu Tuhan Tuhanmu itu meminjam keledek bayangin saja baca itu ayat sampai sekarang ini Tuhan minjem keledek belum dibalikin sampai sekarang bunyi ayatnya itu apabila kamu menemukan ini saya hafal ayatnya kurang lebih kayak gitu ini tidak ada menista ada dua keledek kasih tau yang punya Tuhan membutuhkan dan Tuhan berjanji akan mengembalikan gitu nah sampai sekarang Yesus belum balikin bro mana ada ayatnya di Bible Yesus mengembalikan keledek orang gak ada nah kalau diskusi kata orang Kristen gini kalau gak ada ayatnya belum mengembalikan itu artinya sudah dikembalikan dari mana tapi kami gak pernah membicarakan ini kalau gak diajak diskusi tapi karena ini berbalas pantun saya balas pantun bayi dan tahan diselebih bertanggung jawab akan saya buka lagi sebagaimana ayat kotor dalam Bible bagaimana di Yes 4 ayat 12 bagaimana roti dibakar di atas kotoran manusia kenapa ini yang gak ada bahas kalau memang hal-hal yang jorok yang gak mau ceritakan coba bayangkan roti dibakar di atas kotoran manusia ada yang mau makan tapi kita sebagai muslim yang berpikir cerdas ya mungkin di waktu itu ya kondisinya begitu gitu jadi tidak ada hinaan disini kita maklumi keadaan tempo dulu di jaman itu masih masih di jaman boleh dikatakan masih primitif artinya duluan yang ada cerita itu daripada datangnya hadis ini gitu ada berapa tahun jaraknya kan jauh gitu jadi untuk itu bagaimana keadaan di jaman itu kita gak boleh menghakimi keadaan bro kita gak boleh menghakimi suatu peristiwa yang dulu itu justru kita patut menghormati apapun kejadian sejarah itu sebagai orang yang punya akal sehat bahwa kita harus memaklumi keadaan apalagi sekarang di Indonesia ada daerah-daerah tertentu yang belum disentu dengan teknologi yang canggih apa anda mau klaim mereka suku anak dalam di Jambi mereka punya toilet gak mereka agamanya apa gitu loh anda mau ponis mereka seperti apa kehidupan mereka tidak kita harus menghormati kearifan lokal seperti yang ada di jaman dulu itu kearifan lokal itulah yang berbicara bukan kami yang manusia sekarang bebas menikmati apa adanya untuk mengklaim bahwa mereka itu seperti ini bukan itu namanya orang yang tidak berakal bukan kaya Yesus mengatakan pakelah akal budimu untuk menafsirkan untuk membaca sesuatu jadi kalian dalam reaka ini gak pake akal sehat gak pake akal budi mereka seenaknya menafsirkan sesuatu yang tidak mereka ngerti kenapa sih anda undang saya untuk dijalur disana undang kami JCC saya akan datang kesana atau anda datang kemari tapi saya rasa orang yang mau datang ke JCC harus punya ilmu kalau cuma seperti ilmunya ini mau merahmanya mahal lawan gak usah usah tahta yang maju murid-muridnya aja yang maju untuk lawan orang yang kaya gini orang gak ada ilmunya ya sekian dari saya semoga teman-teman ya yang mau mereaksi sesuatu membaca ayat atau membaca hadis tolong kamu jangan terjemahkan sendiri seperti Kasman Kace itu Kasman Kace kamu bergurulah sama Kasman Kace ikutin dia bahwa apa yang disangkakan sama dia karena dia menolong menerjemahkan menambah ayat suci Al-Quran ini kamu memainkan hadis tidak ada orang muslim di dalam punya hak jawab nanti berisiko nanti diciduk polisi dengan sangkaan penistagama satu liit nah menembah perlagi kan minoritas memang selalu digituin pada anda sendiri yang menggali lubang dulu nah ini kan anda tidak kestabilan artinya apa udah minoritas tapi gak tahu diri justru kami mayoritas ini menyayangi kalian mari kita dialog kalau memang sudah gak ada konten yang anda jual ya lebih baik buka saja ya skill 23 ayat 1 itu bagaimana itu ayat-ayat yang tidak senono kenapa bukan itu yang anda ungkap kenapa bukan cerita dalam kedua anaknya saja yang kamu ceritakan gitu ya kenapa kayak gitu sembunyikan terus berusaha mengait-ngait hadis ya lu gak ngerti ini kan namanya mencari penyakit mencari virus gitu loh dirang kegep nangis baper minoritas memang selalu ditarget hukum tidak adil tajam ke bawah tumpul ke atas giliran udah kena baru ngomong kayak gitu baper ngumpulin dana lapor ke mahkamah internasional lapor ke PBB nenek lu keeper lanjut stand by lanjut lanjut dulu videonya biar gak banyak apa kebanyakan komentarnya ya dilanjut bang Rony kita lihat nanti ada masuk nih siapa namanya dokter spesialis nama username-nya disitu dia menafsirkan gitu ya apa bukan menafsirkan berkomentar disitu oke lanjut berizin gak ada izinnya ya iya terus di kebun kurma itu di pertanyaannya itu di sebelah mananya sebelah lagi ya kayaknya kehidangan jaringan Mas Rony di bawah pohonnya apa di di dekat apa ya apa di dimananya kita kan gak tau apa di batangnya itu apa di tanahnya apa naik dulu ke kurmanya kemudian di atas begitu kan gak ada keterangannya disini nih iya kan kalau di apa digali dulu kalau digali kan mesti bawa ini kan alat untuk menggali kan atau di pepetin coba bayangin Bapak nih udah kebelet mau BAP iya kan tiba-tiba Kak Unta di situ masih sempet ngelus-ngelus Unta ngomong mencari orangnya terus baru berak apa gak keburu oh iya ini ada Unta ini masih sempet gak sih Pak kalau saya gak sempet sih kalau saya bahkan menggali aja menggali tanahnya gak sempet juga kebun kurma itu tanahnya keras apa gembur ya pasir berarti tinggal berarti tinggal berarti tinggal berarti stop dulu stop masih sempet tidak harus tidak harus seperti itu kalau memang setiap orang itu buang hadat itu kebelet berarti Tuhanmu ini goblok juga karena Tuhanmu menyuruh buang hadat itu gali lubang dulu sebagaimana yang terkiru dalam kitab ulangan 23 ya 13 itu betul diantara perlengkapanmu haruslah ada padamu skop kecil dan apabila engkau jongkok ada hadat haruslah engkau menggali lubang dengan itu dan menimbuni kotoranmu disuruh menggali lubang dulu kalau setiap orang yang buang hadat itu kebelet kapan gali lubangnya jadi ini pernyataan yang apa ya kocluk lah kocluk kalau menurut saya apa dia setiap buang hadat langsung kebelet gitu kan enggak sih bahkan kita kalau di WC umum masih sempat menanti masih sempat ngelokos batang jadi tidak harus seperti itu ya itu aja silahkan Bang Andi Ustaz Tata dulu mungkin Ustaz Tata kalau enggak kita lanjut aja dulu kalau saya sih ini orang nih ini orang tujuannya memang untuk mempermainkan mengolok-olok hadis tujuannya mengolok-olok gitu loh itu satu kedua dia bandingkan tuh zaman seperti itu dibandingkan dengan salah seorang disitu untuk buang hadat ya berbeda zaman dulu kan dengan zaman sekarang jadi enggak apple to apple kenapa enggak dibandingkan saja waktu Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam pada kisah itu untuk buang hadat dengan Yesus di zamannya gitu coba yang mana yang lebih primitif kira-kira coba berpikir pakai akal jangan pakai dangkul coba yang mana yang lebih primitif tentu lebih primitif zaman dulu waktu itu berapa tahun jaraknya coba ada kurang lebih 600 tahun jaraknya coba bayangkan 600 tahun dulu sama 600 tahun sekarang yang mana yang lebih primitif dan di daerah gurun yang sama saya yakin zaman dulu itu belum ada toilet canggih sekarang tapi kita enggak pernah mengklaim tidak pernah menghinakan kehidupan zaman dulu karena memang seperti itu adanya gitu loh jadi kami seorang muslim itu selalu bijak kita selalu menghormati kearifan lokal keadaan-keadaan tertentu gitu kita enggak boleh menghinakan kehidupan masyarakat tertentu apalagi kepersonal ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi mat muslim anda hinakan anda olah-olah kayak gini gitu loh ini yang dikatakan apa? yang tadi itu Pak Ustadz bahwa Nabi Muhammad katanya kebeneran sempat sempat ngegaling enggak apa dan seterusnya begitu Pak Ustadz ya enggak itu memang kalau zaman dulu walaupun di Madura masih ada adat seperti itu sampai sekarang jadi mereka kalau buang hajat itu ya yang penting sekiranya tidak dilihat orang dua jangan di tanah lapang karena dalam Islam itu dimakrohkan gitu juga jangan di bawah pohon yang berbuah tempat naungan jangan nah jadi sebenarnya hadis itu enggak bisa mau di fitnah apanya saya barusan mematikan live-nya jadi saya enggak dengarkan terusannya udah diteruskan itu hadis pembahasannya udah-udah oke lanjut videonya kucing gitu Pak berarti lebih baik gimana ya lebih baik buang air besar itu di toilet apa di kebun kurma nih sebetulnya nih kalau disini kalau sunnah ini menyukai berarti kan seperti yang Bapak bilang tadi ya menyukai iya menyukai berarti lebih senang di kebun kurma dong iya dapat pahala begitu kah atau gimana kalau mengikuti apa yang dikerjakan oleh beliau ini itu kan pertanyaannya buat pupuk kali buat pupuk ya di kormanya itu ya bukan atau mungkin ini ya apakah mungkin ya ketika habis berak terus dilumur-lumurkan di pohonnya gitu kan kemarin katanya ada yang lumur-lumurin berak begitu iya kemarin ada yang lumur-lumurin ke badan ke muka gitu ya Pak iya itu dibikin itu stop dulu lah ini udah keterlaluan ini orang ini nama-nama keterlaluan ini keterlaluan ini binaannya keterlaluan keterlaluan bener kebodohan berikutnya dia kok tidak di toilet zaman dulu belum ada toilet ini kan di dalam kitabmu itu harus bawa sekop kecil ya kalau kita lihat ayatnya disitu ini sungguh menggelikan nih ulangan ayatnya ulangan 23 ini seolah-olah Tuhan itu takut ngincetai kita lihat ulangan 23 ini kita baca ya ini saya sebenarnya males balas-balas seperti ini tapi dia yang dulu yaudah kita bongkar sekalian tapi kita tidak hujat tertulis kok tertulis di antara perlengkapanmu harus ada padamu sekop kecil dan apabila engkau jongkok kata hajat haruslah engkau menggali lubang dengan itu dan menimbuni kotoranmu ini aturan Tuhanmu seperti itu sebab Tuhan Allahmu berjalan di tengah-tengah perkemahanmu untuk melepaskan engkau dan menyerahkan musuhmu kepadamu sebab itu haruslah perkemahanmu itu kudus supaya jangan melihat sesuatu yang tidak senonoh di antaramu lalu berbalik daripadamu jadi di dalam kitab mereka sendiri bagaimana cara penghajat harus ditimbun sebabnya Tuhan itu jalan-jalan di pertengahan kemah kalau tidak ditimbun menginjek taik takutnya Tuhan itu atau melihat taik yang ada di situ coba bandingkan dengan itu sementara di situ normal-normal saja tidak ada sesuatu yang aneh sebenarnya kalau kita mikir bandingkan dengan ayat itu Tuhan berjalan-jalan di tengah kemahmu supaya tidak melihat yang menjijikan emangnya Tuhan turun beneran ke bumi takut menginjek taik betul-betul pelecehan sangat melecehkan tidak ada yang mengatakan dilumur-lumurkan ke tembok mana ada seperti itu dilumur-lumurkan ke pohon ya ke pohon ya oke Pak Nandi lanjut karena dalam awal hadis itu kan perjalanan artinya ini di jalan bukan di rumah bukan di home base bukan di rumah ini perjalanan dibanding dengan yang tadi ulangan 23 ini diperkemahan artinya stay beda stay itu harus digali lubang dulu itu satu kedua dalam perjalanan itu gak mungkin orang bawa toilet sendiri dalam mau buang hajat itu jelas bahwa jangan kau ditana lapang sepertinya kamu harus berlindung supaya gak dilihat orang banyak dan tidak ada larangan untuk buang hajat seperti itu di jaman dulu nah kita harus memaklumi kearifan lokal waktu itu di jaman sekarang aja ada mayoritas agama sebelah kok ada di daerah provinsi tertentu saya gak usah menyebutkan namanya memakai cara ini kok di Kalimantan Barat saya pernah hidup bersama mereka orang itu kalau mau berak panjat pohon sambil bawa kayu kecil untuk tidak menggunakan air itu saya tahu sendiri di Kalimantan Barat seperti itu dulu itu orang-orang Kristen semua itu di jaman sekarang Pak Ustadz di daerah gak usah sebutkan provinsinya dimana mayoritas Kristen itu MCK mereka buang air dimana terus agamannya apa tapi kami sebagai muslim memaklumi kearifan lokal karena kondisinya seperti itu ini gak bisa dijadikan bahan olok-olokan karena kita sebangsa dan sepanah air itu loh jadi sebagai seorang yang berpikir ya pake lah akal budimu itu loh jangan menyerang kalau gak ngerti karena nanti ketabok sendiri jadi gini ya islam itu agama yang sempurna jadi dalam posisi keadaan seperti apapun ada solusi suatu contoh misalnya kita kalau jaman sekarang ada WC umum ya enak nah bagaimana kalau daerah yang tidak ada air atau kita dalam perjalanan tidak ada sama sekali maka islam ada solusi juga karena orang dulu itu ya Godil Hajar ya terserah gak ada aturan nah islam datang walaupun tidak ada air itu diatur pertama jangan buang air besar di tanah yang lapang kedua jangan dibawa pohon yup-yupan tempatnya orang berteduh itu nah sehingga tidak boleh tanah lapang berarti harus masuk ke misalnya ada kebun tapi jangan di pohon yang enggak intinya supaya tidak kelihatan gitu ada satir gitu yang kedua tidak boleh menghadap Qiblat atau memukuri Qiblat nah diatur seperti itu terus ceboknya diatur istinja bab istinja nah bab istinja itu nanti ada pembahasan lagi yaitu mensucikan dengan tiga batu ya tidak ada air pakai batu tiga usapan batu tiga maka sama dengan cebok sudah gitu ya nah jadi islam itu seperti itu ada aturan walaupun di keadaan seperti apapun ada solusinya gitu nah kalau di selain islam tidak ada sehingga kalau ada di daerah seperti itu ya terserah mereka mau menghadap kemana ya mau cebo atau enggak tidak dibahas itu kalau dalam islam banyak aturannya itu maksudnya apa supaya apa walaupun tidak ada air walaupun tidak ada wes bagaimana nah ini diatur ya supaya tidak merugikan orang ya diatur diantaranya jangan di dalam fikir yang lain jadi fikir dibahas jangan buang hajat di bawah pohon untuk yupan karena takutnya orang yupan kok bau udah enak nah takut gitu jadi diatur gitu ya nomor dua tidak boleh menghadap kiblat atau memukuri kiblat ya terus harus ada satir gitu ya tidak boleh kencing di lubang nah iya gitu itu ya terus masalah cebo nya bab istinja nah di hadis disitu udah memenuhi syarat memang sunnah caranya mengikuti seperti itu aturannya gitu loh nah ketika dihubungkan dihubungkan dengan unta disitu beda lagi itu memang membahas unta bahwa mujizatnya rasulullah diantaranya bisa bicara dengan binatang gitu aja itu mau dimuter dibuat fitnah enak bagi saya menjelaskan itu kurang-kurang dasar itu betul oke silahkan boleh saya nambahin sikit ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum yang dihormati Allah selamat pagi ini satu dia memang tidak nantang tapi nantang seperti nantang karena dia memang filmonya gak jelas ya dia bacain dia pula yang bingung kebingungan oke kita tunjukin bagaimana Roma nenek moyangnya itu punya WC coba kita tunjukin ya kita screen sebentar ya Bang Andi supaya jelas oke coba toilet di Roma coba ini toilet di Roma coba 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 kayak gini ini maksudnya udah kelihatan kayak gini udah jelas udah jelas coba langsung tuh masal toilet masal coba pegang-pegangan ini lebih kejam loh inilah enek moyangnya kan boleh namain dikit Bang Yan oke dilanjut yang lain oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh saya dari analogi ofisial nih untuk subahatan-subahatan ini bener kata Bang Yan saya screen ya kita dilihat di live live sign oke tunjukkan kawan tunjukkan semua itu yang digunakan alat cebo apa itu banyak ini abad abad ketiga abad 332 sebelum masehi sampai 642 sesudah masehi ya ini jaman berarti jaman paulus yesus lukas oke the greek and roman claimed that there is with another stick menggunakan stick atau tongkat kayu disebut tersorium bener apa yang dikatakan Bang Yan tadi dan tersorium ujungnya menggunakan spons bener dipakai untuk komusal nih komunal use berarti digunakan untuk bersama-sama jarak banget nah lebih kejam lagi nih mereka bukan hanya menggunakan itu dan menggunakan keramik juga dimana ada katanya reklaman tidit nih dari serpian keramik untuk membersihkannya pecahan keramik atau serpihan serpihan lah serpihan keramik ini potongan keramik disini kan romawi ya kan waktu itu kan greek and romance greek and romance oke berarti kan becahannya ya nah berarti mereka itu lebih parah itu untuk membersihkan kotoran yang ada di alat dubur dari dubur itu menunjakan pecahan keramik dan tongkat kayu itu gimana tuh rasanya itu itu bisa ada penyakitnya juga disini disebutkan aduh saya baru ketemu nih masalahnya saya nanya ini siapa ji apakah jaman nabi apa yesus ya adakah caranya gitu untuk apa namanya buang hajat gitu gak ada ini lebih parah nih nah kalau gak ada menunggu jepang juga menggunakan stick juga tuh makanya ini tradisi-tradisi Roma udah cukup yang lainnya udah lanjut aja videonya dulu soalnya yang jelas kita sebagai manusia apalagi umat muslim yang berakal gitu ya kita tidak boleh mengakimi keadaan jaman dulu dan kearifan lokal waktu itu kenapa ya karena waktu itu masih terbatas dengan teknologi canggih gitu ya apapun yang dilakukan ya misalnya nabi isa atau mau disamakan dengan yesus nabi musa dan seterusnya apapun yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan sebagai manusia gitu loh karena waktu itu sangat-sangat terbatas ya mau ngomong saja kita gak boleh punya hak untuk menghakimi itu nah kalau disini mau menghakimi banyak sekali di bebel yang kita bisa hakimi tidak ditambah tidak dikurangi tapi kami sebagai muslim gak ada niat untuk itu gitu loh kalau mau mana kita diskusi kita kita hantamkan ayat per ayat gitu lo mau hadis sama firman Tuhan gak nyambung kok mana ada hadis dengan firman Tuhan mau disandingkan gak nyambung gitu itu kalau menurut saya saya himbo teman-teman Kristen gitu ya berpikirlah bahwa di jaman canggih ini kamu jangan hakimi jaman dulu itu kamu benar-benar itu tidak menghargai saudaramu kenapa karena saudaramu sama Kristen sekarang masih banyak yang penimitip sampai sekarang ini gitu apa perlu disebutkan provinsinya seperti apa melakukan hal yang kita baik gini-ginian itu kami gak bisa menghakimi karena kearifan lokalnya waktu itu keadaan menuntut waktu itu karena mereka hidup di pegunung yang jauh dari jangkauan masyarakat gitu apa kita harus menghakimi saudara kita seperti itu tidak justru kita mendorong pemerintah agar mereka dibuatkan MCK supaya mereka hidup sehat bukan untuk mengolok-olok gitu loh itu kalau menurut saya kasih oke kita lanjut sikit ya mengenai kebersihan Islam ini sangat menjaga kebersihan bagaimana kita cara beristinjak yang benar diatur oleh Islam sebagaimana yang dikatakan ustadz tahta berdasarkan hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita sementara kalau kita lihat bagaimana ajaran Yesus itu sama sekali tidak kenal kebersihan bahkan ketika para muridnya itu makan tidak menyuci tangan ditegor oleh orang Yahudi Yesus justru membelanya ya itu kalau kita lihat di dalam Matius 15 ya Yesus membelanya bahkan berkata begini dengarkan dan camkanlah bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang jadi menurut Yesus makan tidak cuci tangan tidak masalah tapi dalam Islam bagaimana kita diwajibkan untuk sering berwudu ya kan untuk membersihkan diri bahkan bahkan ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa kesucian itu sebagian dari iman diatur semua dalam Islam tidak sembrono gitu loh ya baca aja itu Matius 15 dari ayat berapa ya ayat 6 atau ayat berapa itu dibaca ayat 6 ke bawah ya ayat 6 sampai ayat 11 itu jelas sekali Yesus tidak mengajarkan kebersihan disitu makanya kalau tanya bagaimana cara berak menurut Yesus tidak ada keterangan apa-apa disitu makanya seperti yang dikatakan si Fahruroji tadi bagaimana kehidupan bangsa Yunani dan Romawi di zaman dulu ketika buang air besar rame-rame kalau di Islam tidak tertutup tidak boleh rame-rame ya dan menggunakan alat yang digunakan masal apa ini tidak menjijikan sekali kan sungguh sangat menjijikan kenapa hal itu terjadi karena tidak ada aturan di dalam kitab mereka begitu Bang Andi lanjut videonya ya terus sekarang siapa yang mempergunakan kisu tidak mempergunakan air nyaman sekarang ya orang itu lanjut makanya namain sedikit namain sedikit ini ini dari pecahan keramek itu digunakan menggunakan nama musuhnya nama musuh dari nama musuh mereka gitu jadi pecahan keramek itu dinamai sesuai dari musuhnya misalkan punya Bang Andi nih punya keramek itu dinamakan musuhnya Bang Andi gitu namanya nama kerameknya itu soalnya musuhnya Pak Roji gitu ya Pak Roji jadi Pak Roji itu tesorium itu namanya Ostrek itu Ostrek bukan tesorium itu stick Oji lagi jadi korban ini namanya Ostreka kalau pecahan keramek namanya Ostreka pecahan keramek itu ini pada penyakit juga tuh sering over time secara berangsur-angsur mempunyai skin irritation ini penyakit kulit ini atau iritasi kulit tapi it's okay lah ya biar-biar kejang-kejang aja betul it's okay lah jaman seperti itu lanjut mau diterusin apa dilompatin terusin aja terusin nggak apa-apa terusnya jangan sampai masuk nggak izin itu nanti itu kita tampol ganti nah itu dia makanya kodi korma ya karena nggak dikebun kali ya akhirnya orang yang dilungurin kalau saya yang misalnya punya kebun kormanya saya nggak boleh sih ya saya takutnya kan nanti apa ya pas itu mau anen apa-apa terus keinjek gitu kan repot nanti ya kalau saya nggak boleh saya tulisi kali ya saya tulisi dilarang gitu kan buang di sini buang berak di sini gitu kan nah cuma masalahnya kalau yang yang berak itu nggak bisa baca gimana kalau ditulisi begitu nah itu dia nggak ngerti kan meskipun ditulisi kalau yang berak itu nggak bisa baca misalnya ya misalnya digambar 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 terus disilang begitu ini ya iya ya digambar ada peminangan Pak kalau digambar iya kalau digambarkan jadi ini ya apa itu itu kan gambar jorok jadinya nanti kalau nggak dikasih gambar tinjanya dikira nggak boleh duduk ya kan kalau dikasih gambar tinjanya nanti dikira itu apa jorok ya gambar-gambar jorok begitu kalau dikasih tulisan kalau yang itu berak misalkan tetangga saya misalkan suka berak di kebun terus dia nggak bisa baca kan tetap berak juga kalau ditulisi ya kan repot ini kalau caranya begitu itu nih itu sih pertanyaannya teman-teman di dalam rumah tiba-tiba mau berak kekepun repot iya ya habis gitu ini ini kan dikebun nggak ada air ya ini kan dikebun kan iya kan bisa wudu ya makanya ngomong kalipat ya nggak apa-apa nah kalau nggak ada air terus itu pakai apa apa itu ya bersihin itunya geraknya stop dulu kan nggak ada bantu juga dikepun korma tembok ke itu ke pohon tapi kelepahnya ya itu kan kayak ada duri-durinya pak apanya pohon korma ngesot ngesot besikan ngesot 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 gimana udah lanjut ngesot 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 pasir ngesot bersih ada pasir nggak ada bas iya ya kalau kebatang kurma ya habis pak kan matang kurma berduri-duri bapak coba 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 kita lihat ya supaya ada kamera cukup ini dia ini sepertinya tidak baca hadis dengan baik disini kan sangat jelas itu ketika beliau datang air masih menetes dari jenggot ke dada beliau kok dipermasalahkan ceboknya ya kan ada air itu ayat kan apa hadisnya dia mempertanyakan air juga tadi ini Rasulullah datang masih menetes air di jenggotnya ya di jenggot ke dada beliau kan goblok inilah ya karena mengementari sesuatu berdasarkan kebentian sehingga matanya buta gitu kecerdasannya ini jadi terganggu padahal jelas-jelas disini disebutkan air masih menetes dari jenggot ke dadanya masih mempertanyakan air ini kan goblok-gobloknya orang gitu loh silahkan pengandi bukan ini di Madinah itu kan apa ya kubun-kubun kurma juga dialir sama sungai-sungai kecil kan ya got-got kecil ya kalau lihat di youtube banyak kan ya kayak gitu lah mereka gak tahu gak tahu apa-apa tapi so-so nanya pertanyaan yang konyol pertanyaan lanjut oke lah karena dia kan tadi udah membaca lah di awal disitu ada air iya kenapa mesti setelah airnya dilupakan terus kemudian dia belokan kan begitu jadi artinya ini ada tidak konsistenan memang tujuannya untuk menghinakan untuk menistakan dan untuk mengolo-olo gitu nah ini sudah sebenarnya ini kan bukan arena diskusi Islam dan Kristen ya ini kan intern sebenarnya ini udah masuk penista ini ini udah masuk penista ini channel jangan dihapus ini yang diselebes ya lu kalau diciduk lu hati-hati aja lu satu sel sama kace itu udah menista banget gitu loh kenapa hadis yang nyata-nyata dari awal ada air terus lu olok-olok gitu loh seperti itu itu kan sangat-sangat menistakan gitu ya apalagi ini nabi yang nabi yang umat muslim nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam kau menistakan seperti itu gitu di luar daripada arti daripada hadis itu gitu itu satu kedua ini orang tidak tidak apple to apple dia membandingkan dirinya dengan sekarang ini kalau saya kalau saya kalau saya kalau saya lu hidup di jaman kapan kejadian ini di jaman kapan terus ini dia lupakan bahwa ini perjalanan bukan di home base bukan di rumah perjalanan gitu loh apa yang kita lakukan kalau kita dalam perjalanan terus kita mau buang hajat ini acaranya seperti ini gitu loh nah apa ada yang keliru gitu loh coba di bible ada gak kalau anda dalam perjalanan Yesus ada cerita gak bahwa hai nanti kristen ku kalau saya sudah tidak ada lu kalau perjalanan jauh kayak gini terus gak ada atau Yesus mengatakan dimakan iya atau Yesus iya bener atau Yesus waktu dia sepanjang hidupnya 33 tahun umur 12 13 sampai 29 ceritanya gak ada di bible kemana dia apa dia menceritakan cara bokernya cara buang hajatnya cara kehidupannya gak ada nah bagaimana kehidupan waktu itu gitu loh kalau kami jahat mau bersentuhan dengan hukum dengan sedikit akrobatik kita bisa menerjemahkan bahwa begini begini tapi kami diberi ilmu kami gak boleh seperti itu kenapa karena kami harus menyampaikan secara hikmat kita gak boleh berdakwa itu dengan menjelajelakan kita ke orang lain itu gak dilarang kita karena kami muslim itu semua cerdas berpikir sekolah makanya disini orang-orang ini makanya paling pantang masuk ke CCC karena ilmunya gak ada ini kalau masuk kayak gini kayak gini selesai dalam waktu 10 menit apalagi dihajar sama usaha Tata janganlah saya saya belum terlalu ngerti hadis ya usaha Tata ada di sini ada apa kira-kira yang mau dijawab kalau saya serang kembali dengan ayat yang tertulis di babelnya bahwa layakkan roti dimakan dibakar di atas tai ayo kalau ada orang Kristen cerdas mau jawab ini kalau dia mau jawab jujur layak saya ambilkan tai bakar roti suruh makan mau gak ada gak orang Kristen di muka bumi ini saya bakarkan roti di atas tai di scale 4 ayat 12 dimakan roti ada gak yang mau tapi kami gak pernah nyerang kayak gini karena ini kisah zaman dulu terserah apa ini terjadi apa enggak kita gak mau mengakimi hal-hal demikian karena ini kearifan lo kalian terjadi di zaman dulu nah ini menujuannya untuk menghinakan mengolok-olok tersentuh sama hukum nangis lapor sana lapor sini jadi kalau gini kalau kita itu bodoh seperti mereka kita akan menggunakan dalil sembarangan boleh dong saya ngomong kalau mereka dalam perjalanan tahinya dimakan kembali seperti yang tertulis di dalam dua raja-raja 18 ayat 27 itu tetapi juru minum akung berkata kepada mereka adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok yang memakan tahinya dan meminum air kencing bersama-sama dengan kamu boleh dong itu saya pakai ya jadi dalam perjalanan makan itu kalau saya berpikiran bodoh seperti kamu boleh saya pakai emang kena apa ngamuk ngamuk lah sini ayat tertulis ayat tertulis gak ditambang gak dikurangi gak ditapsirkan clear itu bunyinya perihal izin tadi Ustaz Suki coba silahkan ini kamu ansur mengenai perihal izin emang udah video perihal izin belum belum masuk belum masuk ke izin ditulisin kalau saya saya tulisin dilarang masuk ke situ kan gitu tadi oh mengenai perihal izin memasuki kebun orang tanpa izin belum masalahin Tuhan nyuruh muridnya mengambil tanpa izin gak lo marahin kalau Bang Andi tadi dikatakan minjem gak ada minjem di situ kalau kita lihat di dalam Matius 11 21 ya Matius 20 eh Matius 11 ayat 1 ayat 1 ayat 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 pergilah kamu ke kampung di depan kamu akan menemui kelede muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang lepaskan bawah kemari sampai disini ada perintah izin kan gini Mbak Sugi alasannya itu kan punya Tuhan ya suka Tuhan lah padahal kalau itu punya Tuhan di dalam Lukas 19 ayat 33 33 itu ada yang punya bukan punya ada yang punya di dalam Lukas ini saya kasih tau ya Lukas 19 ayat apabila nih disitu ketika mereka melepaskan kelede itu berkatalah orang yang punya kelede itu mengapa kamu melepaskan kelede itu kalau memang itu izin gak mungkin yang punya kelede bertanya seperti itu ayo memasuki kampung apa kebun orang tidak mengambil apa-apapun dari situ ya dipermasalahkan ada izin gak bagaimana dengan para murid Yesus yang berjalan-jalan dengan Yesus ngambil gandum orang gak kau pikir itu ada izin disitu itu udah dibalikin belum Mbak keledainya itu udah dibalikin belum belum gak ada ayat belum ada gak ada ayat mengembalikan udah 2000 tahun ayatnya kita baca ya baca aja ketika diberanggap dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan pergilah ke kampung yang ada di depanmu itu pada waktu kamu masuk di situ kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari ada izin gak ada diperintah untuk izin gak ada di Lukas ada di Lukas baru ada ngambil tanpa izin ya nyolong gak ada di situ perintah izin di Lukas di Markus di Matus gak ada perintah izin nah kalau pas maling kepergok ya ngambil tanpa izin itu maling pas ngambil ngambil kepergok maling kepergok baru disuruh ngomong dan jika ada orang bertanya kepadamu mengapa kamu melepaskannya jawablah begini Tuhan memerlukan tapi kalau kita lihat dari perintahnya Yesus sendiri gak ada perintah untuk izin nah pertanyaan sekarang ini Tuhan butuh keledai buat apa untuk ditunggangi Bang itu 2000 tahun belum dibalikin belum gak ada terkulir dibalikin gak ada itu kalau bunganya berapa itu kira-kira jangan-jangan nambah-nambah jadi ketika Rasulullah buang hadja dikebun orang mempermasalahkan izin sementara Tuhan menyuruh murid-muridnya nyolong gak kau pertanyakan mengambil tanpa izin itu maling siapa bilang mengambil tanpa izin bukan maling sini orangnya suruh sini nah itu dia lanjut Bang Andi yang jelas di zaman tempat kebun itu kan ansur ya itu kalau menurut sekarang ini itu dikuasai oleh siapa sekarang kebun korma itu nah boleh Anda baca boleh iya artinya umat muslim kan yang punya iya Bang dalam siran Nabawi yang mungkin nanti bisa dikonfirmasi sama Ustaz Tata Ustaz Sugi nah Rasulullah hijrah aja ke Madinah gitu ya itu orang-orang ansur pada bilang ya Rasulullah tinggallah di rumah saya tinggallah di rumah saya pada berebutan kan minta Rasulullah tinggal di rumahnya sampai akhirnya Rasulullah karena gak mau menyinggung ya biarkan unta itu aja yang duduk nanti disitu tempatnya unta itu duduk istirahat nah disitu dibangun tempat Rasulullah nah ini masuk ke kebun apa ya ke kebun orang ansur ya mereka malah justru harusnya bangga gitu ya kita ngomong di jaman sekarang modern baru-baru kemarin-kemarin ada viral presiden Jokowi itu numpang buang air kecil di rumah salah satu warga itu sampai viral kan rumahnya itu jadi kebanggaan rumahnya dimasukin sama presiden ya kayak gitu keadaannya ini pake izin-izin segala aduh pertanyaan lanjut bang jadi di hadis ini tuh ada dua sebenarnya yang harus kita perhatikan ya satu itu Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam itu kan dalam perjalanan terus kemudian inti disini bahwa Nabi Muhammad itu bisa mengetahui keadaan binatang itu unta itu belum makan makanya ditegur yang punya kamu diberi kuasa kamu harus memperhatikan kalau kamu binatang itu harus kau perlakukan dengan baik beli dia makan karena Nabi Muhammad tahu dia bisa tahu bahwa ini makanan apa unta ini lapar kedua ada pelajaran hikmah diambil dari sini bahwa pada waktu itu dalam perjalanan jauh gitu ya kalau Anda mau buang hajat seperti kata Ustaz Tata jangan di lapangan terbuka carilah yang bisa dilihat orang jangan menghadap kiblat atau membelakangi jadi ini sebenarnya hal-hal yang bisa membuat kita berpikir gitu nah di jaman modern ini kalau kita mau berjalanan jauh saya rasa kita nggak melakukan hal yang sama kecuali kita nyasar di gunung siapapun di muka bumi ini kalau nyasar di gunung pasti melakukan hal yang sama lo mau bawa toilet sendiri lo nyasar atau lo mau telepon lo aku mau buang hajat bawain toilet lo kesini pasti lo lakukan hal yang sama tidak mungkin kalau ada orang nyasar di tengah hutan lo buang air besar di tempat lapangan terbuka pasti lo cari tempat perlindungan karena ada hal-hal yang tidak boleh dilihat oleh orang lain itu harus dicontoh kayak begitu dalam kondisi emergesi perjalanan jauh jadi ini orang dibelokkan olok-olok digosok-gosok di pohon apalah segala macam ini ada unsur penistanya itu sekian dari saya ini memancing sebenarnya reaksi kita tapi jangan berlebihan biarlah mereka happy dalam kebodohan kita lawan dalam kecerdasan kasih lanjut aja videonya lanjut videonya ke hadis selanjutnya Pak Roni oke boleh-boleh ya lebih beradab kali yang pakai tisu sekarang ini modern masih pakai tisu udah ada air kok siapa yang melakukan muslim apa bukan ayo ikuampilah atau siapapun disini atau siapapun sekarang ini ada gak dirumah seorang muslim itu udah ada air harus pakai tisu ayo siapa yang melakukan sekarang siapa mayoritas agama apa yang melakukan ini semua di rumah gue masih pakai air ada gak orang muslim pakai tisu ya kecuali lagi naik gunung bang betul nah itulah makanya kalau dalam perjalanan jauh kondisi emergensi gitu ya ya itulah indahnya sebagai seorang muslim semua ada solusinya dijelaskan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa lu kalau emergensi gitu ya pakai cara ini tapi dalam kondisi normal lu ngapain pakai tisu lagi itu namanya kopior kecuali nenekmu udah jadi keeper dua kali baru lakuin gitu loh lanjut lanjut iya tapi hadisnya nge oh Khalil ya kan kalau dibaca disini ya ketika beliau datang air masih menetes dari jengkot ke dada beliau dan beliau membicu dan pesuatu nah itu masih apakah keringat air mas air ingat atau gimana gitu loh ya cuman kalau di kalimatnya udah saya baca itu kan habis berwudu ya kita ambil aja habis berwudu itu udah nyata ya kan oke kita ambil dari ini apa yang berwudu itu tapi kalau dari sebentar sebentar ini saya ingat-ingat lagi ya tentang apa itu ya manfaat ya itu dimana di Ibnu Maja 1908 kalau gak salah ya kalau gak salah itu ya manfaat oh kalau lupa lupa ingat sih ini Pak Pak Kaeser tolong bacakan ya selamat ceritakan kording-kording Abdullah bin Amru dari Nabi Shaw beliau bersabda apabila salah seorang dari kalian mendak mengambil manfaat dari seorang istri dalam kurung bersetubuh atau pembantu atau hewan mendaklah ia pegang hubun-hubunnya sambil mengucapkan Allahuma ini ya oke itu doanya ya nah tadi kan memang ada yang berbicara tentang ada apa dengan unta tersebut iya kan kenapa saya berikan berikan jalil ini ternyata ya mau ya saya mau bilang apa ya untuk bersetubuh dengan istri atau pembantu atau hewan apakah ini orang nih lanjut dulu gak apa-apa itu bukan saya apakah yang terjadi kurma itu saya tidak tahu cuman kalau mau dilihat strategi seperti ini ada apa itu apakah terpikirkan oleh pikiran saya seperti ini dengan ini numajah ini begitu ini makanya kan ini rekan-rekan ini yang dari apa tetangganya Pak sobo Pak dokter ini gimana iya jadi saya gak bisa meneruskan lagi kecuali ada yang mau mereka menjelaskan apa benar ya kan iya bahkan kan ada bahkan kalau gak salah saya pernah mendengar tidak ada hukumnya apabila menggauli hewan iya iya pernah gak dengar itu dimana ya itu dimana ya itu ya lah ya itu saya cuman dengar tapi ada itu pernah ada ya orang yang membencikannya itu iya pernah baca aku juga waktu itu iya tidak ada hukumannya gimana itu ya hukumannya ya cuman saya mengatakan begini saya memberikan dalil ini stop dulu aja stop karena apa yang saya baca secara tekstual ya stasugi gimana stasugi ini silahkan stasugi 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 ada suaranya ada 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 saya sudah pakai alu perbaiki ini apa itu itu tadi itu ada itu bersetubuh katanya bersetubuh dengan aduh saya gak mau sebutkan tadi itu hewan lah pembantulah padahal disitu gak ada di dalam islam segala sesuatu itu ada diatur bahkan ada doanya misalnya saya punya istri mau bersetubuh ada doanya ya doa tadi terus punya pembantu atau punya binatang kalau pembantu misalnya saya ingin menggunakan memfaat misalnya tak suruh beli apa atau disuruh nyapu nah ketika nyuruh itu ada doanya atau binatang misalnya saya punya kuda mau saya pakai untuk kalau jaman dulu misalnya pegunungan mau saya pakai untuk dikendarain ini ada doanya jadi bukan atof disitu bukan berarti menyetubuhi istri pembantu binatang bukan gitu jadi segala sesuatu yang mau ambil manfaat itu ada doanya mau bersetubuh istri ada doanya misalnya mau nyuruh pembantu saya punya pembantu sekarang ada doanya atau punya binatang misalnya kuda mau saya ambil manfaatnya apa orang kalau zaman dulu kan naik kuda ya ada doanya nah tadi seakan-akan menyetubuhi istri menyetubuhi pembantu menyetubuhi binatang nah seakan-akan gitu nah ini orang tidak tahu padahal kalau kita baca asbabul burut itu keterangannya misalnya saya nyuruh pembantu tidak langsung nyuruh-nyuruh tapi apa seakan-akan saya ingin mau mengambil manfaat nah manfaatnya kendaraan untuk apa jadi tunggangi ya kalau pembantu apa yang merawat rumah tangga misalnya nyapu ngepel terus masak nah sebelum nyuruh itu doa gitu ya Allahumma kayak tadi itu nah tadi di pelintir terlalu parah seakan-akan menyetubuhi istri menyetubuhi pembantu menyetubuhi binatang ini boleh ini menyetubuhi binatang bukan itu itu salah mengartikan hadis itu ya oke lanjut Rasulgi ya ini terlalu apa ya terlalu sembrono dalam komentar di dalam Al-Quran ya itu kan jelas kita dilarang bersubu dengan binatang jadi bagaimana mungkin Rasulullah akan melakukan yang bertentangan dengan Al-Quran mereka itu berusaha menghujat ya memahami hadis seenak udelnya kalau kita mau hujan tujatan seperti itu banyak ya banyak tapi kita akan tidak mau contohnya kalau apa ya yang sering beredar di internet itu ya bisa saja itu kita pakai gitu loh contohnya di dalam apa itu apa Injil Matius ya kalau nggak salah itu ya seingat saya itu kan sering di share itu di Injil Matius 20 ayat 22 ya kan itu kan katanya ini katanya sebelum di edit oleh pendeta siapa namanya ini bentar 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 ya nah ini oleh pendeta Albert De Mayer dari gereja reformis Belanda yang melakukan perubahan total terhadap Injil termasuk dengan menendang ayat Matius 20 ayat 22 tersebut dari Alkitab ini nggak apa ya kita nggak mengucat ya kalau kita sebodoh mereka kita akan menggunakan ayat ini gitu loh maksud saya tapi kan tidak mau seperti itu nah ini saya hanya membacakan saja disitu dikatakan begini ayat Matius 20 ayat 22 tersebut dari Bibel disitu dikatakan begini naik naiklah Yesus ke atas kelode betina seperti biasa Yesus selalu memasukkan jari telunjuk dan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan kelode betina yang baru saja dicuri dari pet hingga Yesus mengeluarkan teran rupa mani semua orang Israel melihat Yesus sambil berseru inilah kerjaan Mesias apa kita pernah menggunakan ayat ini enggak karena kita tahu gitu loh ayat itu tidak ada sebenarnya tidak mungkin tapi kalau kita bodoh semacam mereka akan menggunakan ayat ini untuk menghujat Yesus tapi Islam enggak pernah seperti itu kita tidak mau serampangan gitu ya dipahami ya saya bukan menghujat yang saya katakan seandainya saya sebodoh mereka maka saya akan serampangan menggunakan ayat ini untuk menghujat tapi kita tidak mau ayat apa sih sebenarnya ini loh ayatnya saya bacakan bukan berarti saya menghujat Yesus enggak dipahami kata-kata saya ya perlu diketahui ada ayat semacam itu katanya sudah diedit tapi saya enggak tahu kebenarannya makanya saya enggak pernah menggunakan ayat itu begitu Bang Andi lanjut kita mengimani Nabi Isa enggak bakal melakukan itu ya Ustadz ya karena ini ayat memang sering ada beredar di internet saya sendiri enggak pernah pakai itu karena saya enggak percaya ayat ini kenapa karena tidak mungkin Yesus sebagai diutus kepala domba yang hilang dari Israel enggak mungkin melakukan hal seperti itu Yesus itu kan Nabi atau manusia yang kami muliakan yang pernah ada di muka bumi ya kalau ada cerita kayak gini kami enggak mungkin pakai itu gitu ya kami muslim itu berpikir positif bukan berpikir ambil negatifnya gitu karena kami enggak mau menghinakan kalau hal-hal yang seperti ini gitu karena kami berpikir nah ini orang sudah keterlaluan tadi tuduhannya sudah sangat keji dan laknat sekali itu bahwa di Ibn Majah tadi itu dia menyambungkan bahwa bersetubuh dengan istri doanya seperti ini disambung dengan bersetubuh dengan pembantu dan hewan dan kemudian tadi ada katanya ayat lain boleh memang bersetubuh dengan hewan tapi dia enggak bisa menemukan kalau memang ada orang Kristen bisa membawa satu perintah dalam Al-Quran atau Hadis boleh bersetubuh dengan hewan detik ini saya dibaktis tapi kalau enggak bisa dibuktikan ya suruh dia jungkir balik 600 kali mulai dari mana kemana gitu ada enggak saya tantang nih orang Kristen siapapun di muka bumi ini gitu loh tidak ada untuk itu gitu loh makanya ini ini malam sepertinya kita pingin tidurnya nyanyak tapi mendengar kayak gini kita harus jawab ini semua gitu kenapa di dalam ayatnya sendiri dia enggak baca kisah Nabi Lot bagaimana dia Lot menyetubuhi kedua anaknya bagaimana anak gadis Lot memabokkan bapaknya kemudian bersetubuh dengan bapaknya melahirkan anak kemudian dia memberitakan kepada adeknya malam ini giliramu karena malam kemarin malam itu sudah saya lakukan sama bapak beri juga bapak anggur dan kamu akan tidur dengan bapak malam ini supaya kita punya keturunan ini kenapa enggak diresapi kenapa bukan ini yang dipakai bahwa boleh menyetubuhi anak boleh anak juga memperkosa atau menyetubuhi bapak kenapa ini enggak dipakai sedihkan mendengar ini padahal ini Nabi Lot kalau cerita dalam Al-Quran Nabi Lot ini enggak seperti ini ini kan dalam Bible ini kan banyak sekali menista Nabi dalam ceritanya seperti Nabi Daud telanjang dan segala macam apakah kita pernah pakai untuk menghindarkan mereka enggak kecuali dalam arena diskusi tapi kalau kita angkat dalam suatu apa namanya ya beda ayat kita enggak mau pakai ini karena nanti dianggap menista gitu nah mereka ini sudah happy-happy dalam satu room mereka satu Kristen semuanya di RAK itu menafsirkan Ibn Umayyah se-enak udelnya gitu ini kan sangat menghinakan sangat menyakiti hati kami sebagai orang muslim nanti kalau kami bertindak nanti dianggap kami lagi main lapor Pakai dia sendiri memancing ini untuk bantahan tuduhan mereka Rasulullah berkata siapa saja yang kalian jumpai bersutubut dengan binatang maka bunuhlah dia dan bunuh hewan yang jadi korban hadis riwayat ternizi 1455 Abu Dawud 1464 dan Ibn Umayyah 2564 nah terjawabkan tadi dia ngomong bahwa bersetubuh dengan binatang enggak ada dosa keblek kan ini udah menghina banget ini laki-laki siapa itu hukumnya mati tapi ada ustad di video di videonya di menit selanjutnya ada ternyata ada apa nanti yang lain gitu yang mengatakan tidak ada hukumannya gitu yang jelas ini orang udah masuk penista agama ini harus dilaporkan orang ini yang kokoh-kongkoh disini mudah-mudahan cyber ya cyber yang mendengarkan ini tolong diciduk semua orang kayak gini ini memacang belakumat memacang persatuan gitu kongkoh-kongkoh dalam satu jum yang tidak berizin jum ini ya sekali lagi ya kepada pihak yang berwajib kongkoh-kongkoh dalam satu jum mereka semua Kristen membahas ya hadis diterjemahkan sendiri dan menghinakan menyakiti kami yang selalu muslim ini mohon diproses orang kayak gini gitu majalist ulama indonesia juga kalau mendengarkan kami gitu tolong lah pak diambil alih ini kasus gitu jangan sampai ini terdengar di akar rumput bisa menimbulkan dan bisa mengambil tindakan sendiri gitu jadi saya himbuk kepada pihak kepolisian juga sebelum muslim mengambil tindakan sendiri ini orang diambil dulu pak sebelum kami ambil gitu ya sekali lagi ya sebelum kami yang ketemukan ini orang ini orang diambil dulu udah diamankan gitu ini ada satu perempuan ada tiga kalau gak salah laki-laki saya gak bisa menyebutkan namanya siapa yang jelas channelnya masih ada kalaupun dihapus jejak jejak digitarnya kan teman-teman sudah download semua ya video ya nanti di-download jangan sampai dihapus gitu ya sekali lagi kita himbau kepada pihak yang berwajib tolong ini orang diamankan sebelum kami yang amankan gitu karena ini sangat provokatif dan menghina menghina kami bahwa disitu tuduhannya boleh bersetubu dengan pembantu dan hewan padahal tidak ada yang kayak beginian gitu kalau di ayat babalnya ada lot bersetubu dengan anaknya ada gitu itu kalau menurut saya ini agak sedikit saya tinggikan supaya apa supaya teman-teman Kristen yang lain kalau gak ngerti ya lo baik diem bahas saja Bible kenapa sih bukan Yeskel 23 ayat 1 lo bahas ya kenapa sih bukan Hosea kenapa bukan Kidung Agung yang lo bahas gitu kenapa bukan Amsal 7 18 19 lo bahas kenapa bukan itu lo bahas supaya lo imam tembak kuat bahwa saya sebagai orang Kristen itu percaya bahwa semua yang ada ayat-ayat dalam Bible itu adalah firman Tuhan bahwa memang Tuhan mengizinkan lot ber apa namanya bersinah sama kedua anaknya gitu memang Tuhan mengizinkan bahwa apabila suami pergi ke luar kota boleh kamu dirai sampai pagi gitu Amsal 7 18 19 marilah kita dirai sampai pagi memuaskan asmara sampai pagi apabila suami pergi ke luar kota kenapa ini yang lo gak bahas yang tidak ada di rumah kenapa ini yang gak dibahas kenapa bukan Yeskel 23 ayat satu gitu kenapa bukan ini yang dibahas supaya lebih kuat imanmu gitu ini ceritakan kepada anak cucumu yang ada di rumah bahwa anakku yang tersayang ini babal kita anak mari kita dengarkan baik-baik anak baca nih anakku bahwa ada gak yang bisa baca ini Yeskel 23 ayat satu supaya anak kecilnya orang Kristen denger ini dia paham bahwa babalnya itu ada ayat yang gak boleh didengarkan orang kecil tapi berusaha mencari hadis-hadis yang dia pelesetkan dan menghinakan ini ada apa ini orang minoritas di Indonesia ini orang udah minoritas tapi resek gitu apa maunya gitu ini bener-bener memancing apa gak berguru apa gak melihat kasusnya kace udah diciduk apa anda mau ikutin dia gitu kenapa sih gak kalau mau membahas sadis mari diyalo dengan baik lu lu bertanya akan dijawab begitu sebaliknya gitu itu namanya diyalo lintas agama ini lu kongkok kongkok bahasa sadis terjemahan saya naudel gitu ya ini sudah menista lho pak yakin menista sama dengan yang dilakukan kace ini sama lebih parah ini 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 sudah masuk Pak Iyan tolong dicatat ini sudah masuk 156 dan 28 berapa ITE itu ini udah masuk ini bukan RAK RAK ini bukan RAK itu bukan RAK menyiarkan moderatornya Deborah Margareta ini Deborah ya siapa yang dari Arab itu yang TKW ya Deborah itu Deborah yang moderator ini pihak kepolisian sebelum kami yang sebelum kami yang bertemu dengan orang ini lebih tolong pihak kepolisian lebih amankan orang ini sebelum kami yang amankan jangan sampai umat muslim yang ketemu orang ini lebih baik dipanggil apa maksudnya yang minimal jadi insaksi dulu sebelum jadi tersangka kenapa ini udah masuk udah masuk penista agama cukup alat bukti sudah seperti dengan alat bukti yang dipakai untuk menjerat kasih sebagai terlakwa cukup sudah cukup sekali dua alat bukti bahwa mereka sudah niat menistakan dan memelintir dan menerjemahkan ayat sendiri tujuannya untuk apa untuk mengolok-olok gitu loh ada dua tadi hadis yang disalahgunakan sangat-sangat menyakiti kami sebagai umat muslim yang mayoritas di Indonesia kami gak pernah ganggu yang minoritas bahkan kami sering merangkul berusaha untuk bersaudara bekerjasama dan seterusnya kenapa kami yang diganggu apa gak cukup Belanda sudah menjajah Indonesia 350 tahun lebih dengan membawa 3G itu apa kami tidak cukup menyakiti kami semua kenapa ditambah lagi sekarang kenapa polisi tinggal diam apa kami harus bermain hakim sendiri tidak ini tolong dilaporkan saya akan nanti koordinasi dengan teman-teman yang mengerti hukum kalau gak ada yang melaporkan saya sendiri yang maju melaporkan serius kalau tidak ada yang menemani saya saya melapor sendiri saya akan laporkan ini video disimpan ini udah masuk serius kita ngerti hukum kok oke setuju ya kita laporkan yang ada disitu hantam setuju ya kita laporkan ada yang laporkan ya makasih orang orang nama ZCC aja kalau mau laporkan atau nama yayasan bisa kita punya pendasa hukum disini disini ada ketua peradilan kita masih dulu ketum ini udah keterlaluan nih orang orang ini kayak gini keterlaluan udah suasana sudah genting kayak gini udah contohlah kasus kasman seperti apa eh masih dilakukan ada apa begitu mengisi konten konten channel seperti ini layak untuk dijual kayak gini bersantuhan hukum muslim mayoritas kami memang selalu dilaporkan karena kami gak punya tenaga karena kami minoritas nah lu yang kali lobang dulu baru lu masuk baru lu teriak-teriak nyalain orang gimana ente ini gitu lu yang kali lobang lu yang masuk sendiri baru lu nyalain orang yang sedang tidur ini gimana otaknya taruh mana gitu nyebeling kadang-kadang gitu tolong pak penyidik mabes polri lah sekalian mabes mabes deh pak kalau enggak ya polda metro jaya lah ya kemarin kan ada yang hubungin saya tolong hubungi lah apa kita sebut namanya aja disini gitu dong gak usah gak usah ya kadang-kadang dikinem assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang andi walaikumsalam wabarakatuh silahkan ini tadi tadi saya 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 ini tadi saya baru dari grup tadi akun yang namanya FB itu yang di WA itu akun yang namanya BB itu orang rak juga ya kayaknya kayaknya ya iya iya betul iya tadi mencomot hadis tentang hadis muslim 386 dia bilangnya katanya Muhammad tidak mengajari berak itu cekok pakai air katanya cekoknya pakai batu saya balas emang Yesus ngajarin cekok lo aja kalau berak lo aja kalau berak itu gak cekok lo ditutupin pakai tanah pakai sok kecil itu ada kakaiatnya saya bilang iya udah dibacakan tadi Pak iya sudah sudah saya selisik-selisik saya lihat di hadis gak ada hadis berbunyi semacam itu ini udah bener-bener waduh tadi memang saya udah emosi bener tuh Bang asli Bang Andi kan tahu karakter saya iya 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 tapi kita harus tahan emosi yang penting apa ini kita simpan semua kita jadiin apa bareng bukti dan ala bukti ya semoga sebelum kita yang menemukan mereka ya leweb ya polisi yang mengamankan lawan kayak gini iya udah bang kirimin aja apa videonya tadi yang bang adi kirim ke biasa ya bang ya misaulah misaulah terima kasih terima kasih makasih silahkan mau lanjut video apa apa atau atau gak usah ya bikin cukup ya bikin daik darah aja ini ini ada yang laik kan tau biar biar kedengeran semua gitu ya bagus 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 biar mereka paham gitu loh bahwa kami JCC tidak tidak setuju dengan statement-statement mereka ini di dalam satu room tidak ada orang Islam disana mereka hanya kongko-kongko dengan cenderung menistakan sangat menyakitkan hati kami sebagai seorang muslim sangat-sangat menyakitkan sedih loh ini mendengarkan ini silahkan saya mau minum air putih dulu bisa ditutup oke oke terima kasih saudara sekalian sudah menyaksikan video ini hingga pagi hari ini ya mudah-mudahan kita semakin tahu betapa busuknya mulut mereka yang terus berusaha melecehkan Islam menista Islam ya kita akan semakin tahu saudaraku sekalian betapa busuknya mereka dan terus pantang terus video-video kami yang terus mereaksen membungkam kebodohan mereka ya membentengi umat dari upaya pemerutatan yang terus dilakukan oleh mereka itu saja yang kita sampaikan di kesempatan ini bila ada salah kata itu murni dari kehilapan kita kenapa tidak ada benarnya itu datangnya dari Allah subhanahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati